Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai ya pertemuan ke-11 mata kuliah ekonometrika. Kita punya pembahasan, kita kurulah ini kita dahulu dengan apa? Pembahasan soal dulu ya. Silahkan yang nama-namanya sudah disebutkan ya. Vicky, Ananda, Eli, Fahmi, Kevin, Ruli, dan Cahyo. Silahkan. Yang mau duluan siapa saja boleh. Baik Pak, izin Pak. Sebelumnya kami, saya dan teman-teman yang bertugas presensi hari ini sudah membuat presentasi untuk dipresentasikan bersama Pak. Izin share screen ya Pak. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari latihan 10 nomor 1. Soalnya adalah untuk membuat grafik scatter plot dari data yang ada. Nah, data yang ada ini merupakan sampel yang terdiri dari 10 toko yang berlokasi di dekat dengan kawasan industri, dan X yang merupakan jumlah buruh dalam ribuan, serta Y yang merupakan penjualan triwulanan. Nah, setelah membuat grafiknya ini menggunakan Excel setelah dibuat, jadilah seperti ini grafiknya. Nah, grafik scatter plot ini sendiri merupakan dia menghubungkan si X dan si Y yang dalam bentuk titik. Seperti ini misalkan jumlah buruhnya ini 2.000. Nah, 2.000 ini berada di sini. Nah, si Y-nya ini merupakan 58.000. Jadi, dalam jumlah buruhnya 2.000, penjualan triwulanannya ini 58 juta rupiah. Nah, selanjutnya adalah misalkan di sini 6.000 buruh, maka penjualan triwulannya adalah 105 juta rupiah. Selanjutnya adalah 8 buruh dengan 88 juta rupiah penjualannya, serta ada juga dengan 8 buruh menghasilkan penjualan triwulanan sebesar 188 juta rupiah. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, titik-titik ini dia membentuk sebuah garis. Garis slope ke kanan, yaitu berarti hubungannya bersifat positif. Namun, ada beberapa titik yang memang tidak lurus banget gitu ya. Itu merupakan, berarti hubungannya ini tidak terlalu kuat. Kalau misalkan dibuat garis seperti ini, dapat terlihat ada beberapa titik yang memang tidak terlalu menempel dengan garisnya. Berarti, si X dan si Y ini sebenarnya memiliki korelasi, namun korelasinya tidak kuat. Nah, dari perhitungan yang dihitung oleh Fahmi, koefisien korelasinya ini sebesar 0,9501. Maka terdapatlah scatter plot seperti ini. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau pakai Excel, koefisien korelasinya bisa otomatis kan ditambahkan ya? Iya, bisa, Pak. Kemudian, garis lurusnya itu pakai, ditambahkan pakai trendline ya. Trendline, kemudian garis trendline-nya itu yang linear ya. Iya, betul, Pak. Kalau persamaannya bisa dimunculkan, nggak? Persamaannya nggak, di sini sih saya nggak bisa muncul bersamaannya, Pak. Kalau Excel-nya ada nggak, Excel-nya? Di sini, Pak. Persamaannya di nomor 2 mungkin, Pak. Persamaan regresinya. Kalau di Excel-nya bisa kan? Biasanya bisa deh, coba. Terima kasih, Pak. Di trendline-nya, kalau nggak salah ya. Jadi, di trendline-nya itu ada opsi sekalian R2-nya, sekalian ini-nya ya, apa? Persamaannya, equation-nya, kalau nggak salah. Sementara, Pak. Lepasannya agak lembut, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi, nanti dicoba aja ya, dicoba. Jadi, biasanya bisa ya. Jadi, memang kebetulan soal ini sudah ditetapkan ya. Y-nya itu adalah penjualan, kemudian bahwa X-nya itu adalah jumlah buruh ya. Sehingga kita bisa plotkan sumbu X-nya itu jumlah buruh, kemudian sumbu Y-nya itu adalah penjualan. Penjualan dari toko ya. Nah, kalau di ekonometrika itu kan data terbagi tiga ya. Data bisa dalam bentuk cross-section, kemudian time series, dan data panel. Nah, menurut VG, ini data ini apa? Data cross-section, time series, atau data panel? Sepertinya data panel, Pak. Karena ada yang 88 buruh. Eh, 8 buruh itu ada dua nilai. 88 dan 118. Jadi, gini. Cross-section itu adalah data yang terdiri dari beberapa observasi, tapi titik waktunya hanya satu titik waktu. Sedangkan data time series itu adalah titik waktunya terdiri dari beberapa seri waktu. Nah, kalau data panel itu gabungan antara, gampangnya ya, data panel itu adalah gabungan antara cross-section dengan time series. Nah, berarti data ini data apa nih? Data cross-section ya. Jadi, ini adalah data cross-section. Jadi, dia hanya satu titik waktu tertentu, tapi dalam soal tidak disebutkan kapan waktunya itu ya. Nah, observasinya ada 10 observasi ya. Betul ya? Iya. Ada 10 observasi. Nah, yang dikumpulkan itu adalah data, data apa? Data toko ya. Toko. Jadi, dari 10 sampel toko itu diperoleh data penjualan ya. Kemudian juga dikumpulkan data ini apa? Data jumlah buruh dari kawasan, apa, kawasan industri ya. Jadi, untuk ekonometrika kita kali ini, kita lebih banyak menggunakan data cross-section. Artinya, hanya pada titik waktu tertentu, satu titik, kemudian terdiri dari beberapa observasi. Oke, terima kasih ya, Vicky. Yang berikutnya, silakan. Terima kasih. izin, Pak. Jadi, untuk nomor 2, coba fix ke slide selanjutnya. Oke. Nah, disini kita disuruh membuat persamaan regresi dengan di square method. Jadi, ini, tabel ini dibuat berdasarkan data yang di atas tadi sudah dipindahin. Y-nya di, ini yang 58 sampai 202, kemudian X-nya ini yang 2 sampai 26. Nah, disini Y rata-rata itu diambil dari total Y atau sigma Y 1300 dibagi dengan jumlah periode 10. Jadi, dapat 130. Kemudian, B disini ada rumus dari least square method. Jadi, sigma X1 kurang X rata-rata kali Y1 kurang Y rata. Jadi, Y1 X1 kurang X rata-rata kali Y1 kurang Y rata-rata ini di duluan. Jadi, sigma-nya itu ambil di kolom yang paling kanan ini, yang 2840. Kemudian, dibagi sigma X1 kurang X rata-rata. X1 kurang X. pangkat 2. Jadi, yang di kolom kedua dari kanan, yang hasilnya 568 ini. Jadi, 2840 dibagi 568 dapat hasilnya 5, B-nya 5. Atau, gradedinya itu 5. Kemiringan dari grafik yang Viki tadi tunjukin itu kemiringannya 5,0. terus, BX ini dapat dari B atau 5 5,0 dikali X rata-rata. Jadi, 5 dikali 14 rata-rata X dapat 70. Kemudian, A-nya itu kita dapat dari persamaan ini, yang Y bar sama dengan A tambah B kali X bar. Jadi, Y-nya kan sudah diketahui 130, kemudian B kali X bar juga sudah 70. Jadi, A-nya itu kita dapat dari 130 dikurang 70. Jadi, dapat 60. Jadi, karena persamaannya itu Y sama dengan A kali BX, jadi, dapat fungsinya Y topi sama dengan 60 ditambah 5X. Coba next week. Nah, ini sebenarnya bukan dengan cara list score method, cuma cara dengan menggunakan Excel, tapi selain menggunakan data analysis, kan, kalau data analysis yang sudah diajarkan baru di kemarin, itu langsung bisa langsung kelihatan bukan cuma slope sama intercept-nya, banyak yang langsung bisa didapat output-nya. Cuma, kalau dari pakai rumus slope sama intercept-nya, slope itu gunanya untuk mencari gradient, jadi, rumusnya sama dengan slope, kemudian range output-nya terlebih dahulu, jadi, di rumusnya memang seperti itu, jadi, makanya C2 sampai C11 itu mulai dari 58 sampai 202, kemudian coma range X, jadi, 2 sampai 26. Begitu juga dengan intercept atau konstantannya, rumusnya juga sama seperti itu, jadi, dapat hasilnya yaitu P sama dengan 60 tambah 5 X, begitu mungkin, Pak. jadi, ini yang tadi, yang itu deh, yang sebelumnya, slide sebelumnya, nah ini, ini tadi biaya aktivitas dari mana ini masuk, biaya, biaya itu. Maaf, Pak, lupa dikand, jadi ini, Excel-nya itu dari cheat sheet akuntansi biaya kemarin, soalnya kebetulan ada list square method juga. Jadi, ini, perhatikan ini bukan periode ya, jadi ini data cross-section, jadi kalau data cross-section, kita nggak bicara periode, jadi, periode-nya kita ganti observasi ya, observasi, jadi, observasi 1 sampai 10. Nah, observasinya itu adalah toko ya, sampel 10 toko, jadi toko 1, toko 2, dan seterusnya sampai toko 10. sebenarnya nanti Y-nya itu adalah penjualan, X-nya itu adalah jumlah buruh ya, dari kawasan industri. Oke, boleh pakai ini juga nggak apa-apa ya, jadi ini kan sebenarnya pakai Excel juga ya, cuman sudah di, rubusnya sudah dimasukkan ke dalam Excel, nanti tinggal dihitung. Kemudian berikutnya, pakai apa, rumus S-slope ya, S-slope dari C2, B2, oke, kemudian intercept C2, B2, oke, ini pakai pendekatan lain ya, pendekatan lain, oke, kalau udah nyoba yang pakai ini, data analysis di Excel. Udah Pak, coba, aku coba screen, bentar. oke ya, jadi kalau pakai Excel, koefisiennya sudah, interceptnya berapa, 60, kemudian slope-nya itu 5 ya, atau apa, oke, jadi memang lebih, kita pakai ini aja ya, regresi aja ya, data analysis ya, regresi ya, untuk apa, mencari B0 sama B1-nya ya, gitu aja ya, ya Pak, ini bisa lebih cepat itu dibandingkan kalau harus menghitung manual pakai list apa, yang tadi, jadi regresi ini sebutnya, regresi yang di Excel itu adalah list square juga ya, ordinary list square, oke, terima kasih siapa, Ananda ya, berikutnya, Pak. Izin Pak, saya. Oke, silahkan. untuk soal nomor tiga itu adalah membuat prediksi penjualan triwulanan jika toko berlokasi dekat kawasan industri dengan buruh, 16 ribu buruh. Next, jadi, jawabannya itu, diketahui tadi, X-nya, atau variable penjelasnya adalah 16 ribu buruh, dan fungsi regresi yang didapat pada nomor 2, itu adalah Y sama dengan 60 ditambah 5X. jadi, dimasukkan angka 16 ribu buruh tadi, yaitu dengan Y sama dengan 50 ditambah, eh, mohon maaf, Y sama dengan 60 ditambah 5X16, sehingga Y yang didapat adalah 140 dalam ribuan. Jadi, ketika ada toko yang berlokasi dekat kawasan industri dengan buruh, 16 ribu buruh, maka prediksi penjualan tribulanan menjadi 140 juta. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi, jadi, kegunaan kegunaan apa, persamaan ini ya, persamaan regresi, dimana Y sama dengan 60 plus 5X gunanya untuk membuat prediksi. Jadi, kalau kita mendirikan toko, dimana tokonya itu lokasinya dekat dengan kawasan industri, dimana di kawasan industri itu ada buruh sekitar, katakanlah, 16 ribu buruh, maka kita bisa memprediksi penjualan toko kita itu akan sebesar 140 juta. Jadi, sekali lagi, ini gunanya persamaan ya, persamaan linear, regresi, untuk melakukan prediksi. Nah, prediksi tentunya bisa, bisa, apa, kemungkinan besar nya nggak sama dengan actualnya ya, bisa lebih besar, actualnya itu tentunya bisa lebih besar dari prediksi, bisa juga lebih kecil dari prediksi. Tapi, intinya adalah bermanfaat untuk melakukan perencanaan ya, jadi kalau Anda belajar, apa namanya manajemen, akutansi manajemen sudah belajar belum ya? Ya, pokoknya manajemen lah, ilmu manajemen itu gunanya untuk perencanaan kan, jadi dengan kita membuat perencanaan kita bisa melakukan apa, jadi kalau kalau di cost counting biasanya dalam menyusun apa, cost of production ya, intinya itu kan penjualannya dulu kan, kalau penjualannya kita udah tahu, kita bisa menurunkan cost of goods sold-nya berapa, kemudian dan seterusnya kan, itu intinya. Jadi, ini bisa digunakan untuk melakukan prediksi penjualan. Oke, terima kasih Eli, berikutnya siapa? untuk soal nomor 4 untuk soal nomor 4 sendiri, datangnya masih sama seperti soal sebelumnya ya, ada 10 sampel pokok yang berlokasi dekat dengan kawasan industri, lebih sampai 10 dengan X1 dan Y1 seperti data teranggul. Next, pertanyaannya berapa coefficient of determination? Jadi, coefficient of determination ini buat mengetahui berapa persen perubahan dari variable dependent terhadap independent variable. untuk mencari kalau harusnya mencari coefficient of determination. Di sini saya ada dua cara. Yang pertama pakai rumus kert sama dengan sigma XI min X bar kali YI min Y bar or akar dari sigma XI min X bar kuadrat dikali sigma YI min Y bar kuadrat. Ya, untuk penjelasan langkah-langkahnya seperti yang tampil gambar jadi kan di soal tadi tadi kita gunakan data XI dan YI seperti data tampil di sini. Kita nyari XI menjadi 2 kali 5 8 ke 16 dan seterusnya XI kuadrat terus jadi kuadrat. Nah, untuk masukkan kolom-kolomusnya mungkin ini nanti akan dijelaskan lebih detail di jawaban coefficient korelasi ya teman-teman secara satu karena untuk nomor 5 menggunakan cara ini. Lanjut ke cara 2 karena cara 1 nanti akan dijelaskan cara 2 saya juga menggunakan metode dari square tabel yang nomor 2 jelas tabelnya kurang sama tasanya hanya di sini ada rumus yang saya pakai buat koefisien projek koefisien determinasi jadi kita harus tentu pertama jumlah ini y1 ini sebagai yang independen total nya 100 300 140 40 400 30 10 ketemu 14 jika kita ketemu rata-rata kita baru masuk rumus pengisian tabel berikutnya y1 min y nya itu rata-rata jadi 58 kurang 140 temu min 72 dan seterusnya kebawah biasanya itu hasilnya untuk y i min j sama dan juga x i min x itu biasanya 0 ke hitung lagi ke y1 min y kuadrat itu kuadrat ini hasil yang ini y y terus x min x kuadrat sama kuadrat ini akhir x min y kali x min x kali min yang min 72 dikali min 12 lalu kita sam semua ketemu hasilnya y min y kuadrat hasilnya 15 ribu 730 x min x kuadrat 568 dan y x min x untuk para pengajian rumus neto set selanjutnya ya next buat selanjutnya belum tampil ya ini baru jadi kan ini tabel yang awal pakai bener yang diang awal mungkin dari sinyal jadi nyari koalifian relasi korelasinya itu ini ya pakai rumus secara bahasa kambangnya itu total kolom yang ke-8 yang terakhir tadi ini yang x di min x kali y di min y dibagi total kolom x i min x kuadrat dikali y min y kuadrat jadi 2008 atau mati mohon maaf pak pahmi mengalami kendala sinyal jadi mohon maaf pak tadi habis keluar jadi tadi sampai di ngitung koefisien relasinya total kolom 8 bagi akar total kolom 7 kali kolom 6 jadi kan 2840 per akar akar dari 568 x 15730 dan ketepunya hasil akhir 0,950 122955 nanti kalau diseterinakan lagi jadi sama kuka yang tadi di data analisis ngitungnya di Excel 0,95 nah terus ini kan R nya itu baru koefisien yang relasi kita koefisien relasi itu cuma apa ya untuk ngetahuin apakah dependent x nya itu dan independent y nya itu memiliki hubungan nah kita belum sampai ke determinasi untuk itu untuk nyari determinasi itu rumusnya tinggal nguadratin aja hasil R tadi jadi yang 0,95 0,122 sekian itu di kuadratin jadi ketemu 0,9027 3363 atau ini juga pakai Excel juga bisa kalau yang tabel di bawah ini yang uraian yang koefisien relasi R itu kalau pakai Excel pakainya 2840 per SKRT aja dikali itu yang 568 x 15730 ketemunya ini juga sama 0,9501 untuk koefisiennya sama dengan 95,01 terus koefisien determinasinya R kuadrat itu kuadratin aja yang hasil R nya ketemu 0,902 atau jika dalam bentuk persentase 90,3% ya jadi intinya untuk koefisien determinasi itu kita nyari apa ya berapa persensi perubahan dalam dependent variable dependent variable nya itu x nya dipengaruhi oleh dependent variable nya yaitu y nya yang x nya kita itu tentang jumlah buruhnya dan y nya tadi tentang penjualan tribulan mungkin sekian penjelasan dari saya pak tentang menghitung koefisien determinasi untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dibahas ulang juga tentang perhitungan koron kumus yang berbeda lagi terima kasih oke jadi ini pakai ya ini memperlihatkan contoh perhitungan ininya ya pakai rumus yang sudah ada di buku dibuat kolom-kolomnya seperti ini ya jadi koefisien korelasi R nya 0,95 kemudian koefisien determinasinya berarti R nya dikuadratkan saja ketemu 0,90 nah koefisien korelasinya ini ini masuk kategori apa lemah sedang atau kuat ya Pak karena karena angkanya itu 0,9 90% koma tiga itu termasuk tinggi Pak karena batas minimal biasanya itu di atas 80 itu masuk yang tinggi atau kuat Pak tapi kalau di bawah 80 itu baru kategori lemah karena hasil ini tadi itu 90,3% itu masuk ke tinggi Pak dan kuat ya jadi di atas ini sebetulnya gak ada gak ada apanya gak ada dasar teorinya ya jadi secara umum dikatakan bahwa di atas 0,8 itu merupakan korelasi yang kuat sedangkan di bawah 0,6 0,5 itu merupakan korelasi yang lemah oke kemudian ini koefisien determinasinya itu katakanlah 90% artinya apa putus lagi ya Fahmi ya ininya iya Pak emang lagi hujan tadi Pak kalau lagi ini hujan ya ini udah nyambung iya tadi cara apa menginterpretasikan koefisien determinasi RFPR itu bagaimana kalau disini angkanya katakanlah 90% bagaimana Pak kami lagi masih ini koneksinya enggak bagus oke ya jadi begini 0,90 itu artinya bahwa variasi dari penjualan itu dapat dijelaskan 90% nya 90% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh jumlah buruh nah sisanya 10% itu dijelaskan oleh faktor atau variable yang lain di luar jumlah buruh jadi penting ya ini memahami maksud dari koefisien determinasi RFPR sebesar 0,90 bahwa 90% variasi penjualan itu dapat dijelaskan oleh jumlah buruh sedangkan sisanya 10% dijelaskan oleh faktor yang lain oke berikutnya siapa disini Pak saya Pak oke soal nomor 5 kita diminta untuk mencari berapa koefisien korelasi dari data yang sudah disediakan di soal nah untuk mencari koefisien korelasinya sebenarnya tadi sudah dibahas sedikit oleh Fahmi namun disini saya dimenekankan dengan cara satu yang ada juga tadi di bagian Fahmi itu dengan rumus korelasi R sama dengan N kali sigma X kali Y kali sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadat dikurang kuadat dari sigma X dikali akar dari N dikali sigma Y kuadat dikurang kuadat dari sigma Y nah sebelum melakukan perhitungan terlebih dahulu kita mencari apa saja yang diperlukan dari rumus korelasi R ini yang pertama X dengan Y itu sudah diketahui dari soal dari soal yang diberikan selanjutnya kita akan mencari berapa nilai X kuadat Y kuadat dan X kali Y berikut adalah perhitungan dari masing-masing data tersebut yaitu sigma X kuadat itu 2.528 sigma Y kuadat itu 184.730 dan sigma X kali Y yaitu 21.040 nah berdasarkan hasil perhitungan kita dapat hasilnya itu R nya itu 0.95 0.12 jika dibulatkan itu 0.95 nah jadi apabila koefisien korelasi ini mendekati plus 1 atau minus 1 seperti yang udah jelaskan tadi berarti hubungan antar variable tersebut semakin kuat sebaliknya apabila koefisien mendekati angka 0 berarti hubungan antar variable tersebut semakin lemah nah berdasarkan hasil perhitungan kita itu nilainya 0.95 positif berarti korelasi antar variable itu berkorelasi positif atau berbanding lurus dan sifatnya itu kuat karena mendekati 1 demikian Pak oke Kevin ya nah korelasi ini apakah menunjukkan sebab akibat belum tentu Pak sepertinya R itu hanya untuk melihat apakah variable itu hubungan hubungannya itu kuat atau atau positif atau negatif oke jadi ini hanya korelasi itu ya hanya yang menunjukkan hubungan aja ya hubungan dari dua variable ya jadi atau asosiasi istilahnya asosiasi antara dua dua variable ya dalam hal ini adalah independent dan dependent variable jadi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat jadi bukan berarti jumlah buruh menyebabkan penjualan ya bukan ya bukan berarti ya tapi hanya korelasi jadi kalau jumlah buruhnya makin banyak maka korelasinya adalah asosiasinya adalah penjualan juga makin meningkat tapi itu bukan hubungan sebab akibat oke berikutnya siapa saya pak jadi untuk yang nomor 6 itu diminta untuk melakukan uji hipotesis untuk beta 0 sama beta 1 nah disini saya menggunakan excel di menu data itu kan ada data analisis kemudian pilih yang regresi terus untuk input y range nya itu pakai yang penjualan triwulan kemudian di blok di bloknya itu dari label itu labelnya kan tadi kan y sama y itu kan penjualan triwulan terus untuk input x-race nya itu pakai yang x merupakan jumlah buruh karena tadi di bloknya itu dari label maka labelnya itu dicentang kemudian untuk confidence levelnya disini saya nggak nyentang karena di soalnya itu kan nggak diketahui confidence levelnya ya pak jadi pakai defaultnya yaitu 95% next terus didapat hasilnya itu ada summary output ANOVA sama residual output untuk summary output itu ada regresi statistik nah ini ada multiple r yang mana multiple r itu sama dengan r berarti kayak korelasi yang tadi udah dihitung sama teman-teman yang lain terus r square itu r kuadrat yaitu coefficient determinasi kemudian untuk standard error itu sigma terus observasi itu yang datanya itu ada 10 nah disini ada ANOVA ANOVA itu untuk melihat signifikansi ada degree of freedom terus ada SS itu sum square kemudian MS itu man square F nya ini F itu kemudian signifikans F itu B value terus disini juga ada coefficient nah tadi kan karena bersama regresi nya itu kan sama dengan B0 plus B1X yang mana B0 nya itu pakai intercept pakai coefficient intercept itu berarti B0 nya 60 terus B1 nya itu pakai yang X yaitu 5 jadi persamaan regresi nya itu Y atau B sama dengan 60 plus 5X terus untuk menguji hipotesisnya itu karena alphanya itu 0,05 atau 5% terus B value nya itu didapet hasilnya itu 0,000 187 444 sama 0,000 2549 jadi karena B value nya itu kurang hipotesisnya intercept itu kan H0 beta 0 sama dengan 0 terus H1 nya itu beta 0 tidak sama dengan 0 kemudian yang X nya itu H0 beta 1 sama dengan 0 H1 nya beta 1 tidak sama dengan 0 berarti reject H0 karena P value nya itu kurang lebih kecil dari alpha itu kan bisa dilihat kalau beta 1 nya itu tidak sama dengan 0 karena B1 nya itu 5 terus beta 0 nya tidak sama dengan 0 karena B0 nya itu 60 begitu pak kurang lebihnya ya jadi ini kalau pakai Excel ya sudah kita banyak ini nih banyak dapat info ya jadi yang multiple R itu adalah coefficient korelasi 0,95 kemudian R square itu adalah coefficient of determination jadi tadi yang diminta uji ini uji beta 0 sama beta 1 karena oleh karena itu kita melihatnya untuk mudahnya kita lihat saja B value nya walaupun di apa dimana di powerpoint nya ya itu dia bisa juga pakai uji T ya jadi ada uji jadi ada di kolom itu ada T stat ya itu artinya statistik hitung ya nah statistik hitung itu kita bandingkan dengan statistik kritis ya jadi kalau statistik hitungnya lebih besar daripada statistik kritis berarti dia signifikan nah disini kita gunakan P value saja jadi kalau P value nya lebih kecil daripada alpha maka dia signifikan untuk menolak H0 disini baik intercept beta 0 maupun variable independennya beta parameter dari variable independen itu beta 1 nya itu adalah B value nya lebih kecil daripada alpha dimana alpha itu umumnya adalah 5% maka dikatakan bahwa intercept maupun X itu adalah signifikan signifikan untuk merejek H0 atau dengan kata lain intercept maupun X1 XI maaf XI itu itu punya pengaruh jadi ada yang bilang dia punya pengaruh yang signifikan jadi ada ada banyak ada beberapa cara membacanya pengertian P value yang kecil ini jadi signifikan itu signifikan untuk merejek H0 atau juga dikatakan bahwa intercept maupun XI itu signifikan untuk menjelaskan variasi dari Y nya dimana Y nya itu adalah penjualan triwulanan jadi itu maksud dari pengertian statistically significant jadi kalau di buku-buku teks itu biasanya disebut dengan statistically significant significant secara statistik dimana B value nya kita beningkan dengan alphanya nah alphanya itu bisa alpha 1% alpha 5% maupun alpha 10% oke terima kasih Ruli berikutnya siapa izin Pak silahkan untuk soal nomor 7 ditanyakan untuk membuat estimasi interval penjualan triwulanan sika toko berlokasi dekat awasan industri dengan 10.000 buruk dengan confidence level 95% untuk tabelnya masih sama next kemudian disini menggunakan rumus yang pertama itu ada standard error yaitu akar sigma y pangkat 2 dikurangi B0 sigma y dikurangi B1 sigma x y dibagi n-2 kemudian untuk rumus selanjutnya yaitu menggunakan E sama T alpha bagi 2 dikali SE akar 1 plus 1 per n ditambah n dikali x0 dikurangi x bar pangkat 2 dibagi n dikali sigma x pangkat 2 dikurangi sigma x pangkat 2 kemudian diketahui bahwa x 0 itu sama dengan 10 ribu kemudian mencari degree of freedom yaitu n dikurangi 2 dapat 8 kemudian confidence levelnya itu 95% yang pertama kita masukkan dari angka-angka tadi ke rumus itu masuk SE sama dengan akar dimana sigma y kuadratnya sama dengan 184.730 dikurangi b060 dikali sigma y 13.000 dikurangi b1 nya tadi 5 dikali sigma x nya 21.040 dibagi n min 2 yaitu 10 min 2 hasilnya 13.82 selanjutnya kita mencari hanya diketahui bahwa tadi dengan T alpha bagi 2 sama dengan degree of freedom nya itu karena 0.05% total semaka dilihat dari tabel A3 itu 2.306 disini T alpha bagi 2 dikali SS sama dengan 2.306 dikali 13.82 akar 1 ditambah 1 per 10 ditambah 10 dalam kurung x 0 nya 10 dikurangi x x bar itu rata-rata 140 dibagi 10 dikali sigma x kuadratnya 2528 dikurangi sigma x dalam kurung pangkat 2 yaitu 140 pangkat 2 hasilnya yaitu 31.86 dikali 1.062 hasilnya 33.84 dipulatkan menjadi 34 kemudian rumus apa namanya untuk persamaan itu untuk menentukan interval penjualan yaitu y y topi minus e kurang kurang dari sama dengan y kurang dari y topi ditambah e hasilnya itu 110 dikurangi 34 kurang dari y kurang dari 110 ditambah 34 hasilnya untuk intervalnya yaitu y lebih dari 76 kurang dari 144 gitu Pak jadi standar errornya 13,82 itu kan sudah ada ya dari mana dari dari Excelnya regresi itu kan ngasih angka kan coba lihat yang slide sebelumnya coba yang punya li nah ini kan standar error 13,829 ya jadi ngambil dari sini bisa coba balik lagi jadi ngambil dari situ kemudian masukkan rumus ini ya margin of error nya ya margin of error T alpha berapa kali standard error tadi dari mana dari Excel nya ya oke nah 110 itu namanya apa kalau di kita itu jadi 110 itu namanya point estimate ya jadi 110 itu adalah point estimate atau estimasi titik ya jadi hanya satu angka saja yaitu 110 juta nah disini diminta prediction ya prediction interval atau estimasi interval ya estimate interval ya nah kalau pakai interval berarti ya tentunya confidence levelnya itu berapa alpanya 5% confidence levelnya 95% ya nah setelah dihitung-hitung ya itu diperoleh berapa prediction intervalnya atau estimate intervalnya itu adalah 76 sampai 144 dengan point estimate nya 110 ya ini T alpha dibagi 2 nya 2,3 ya 2,3 itu 2,3 di giri of freedom nya berapa 8 ya oke oke jadi X X nya pada X X sama dengan 10 poin estimate nya 110 sedangkan interval estimate nya adalah 76 sampai dengan 144 ya oke terima kasih Cahyo ya baik Pak udah ya udah terima kasih ya semuanya berikutnya berikutnya kita masuk ke materi ya materi kita adalah tentang ini apa multiple ya multiple regresi atau regresi berganda kalau sebelumnya itu adalah simple regresi regresi sederhana dimana variable penjelasnya independent variable nya hanya satu variable nah kalau lebih dari satu variable maka kita masuk yang namanya multiple regression atau regresi berganda di tamparan sont 2 1 2 3 4 3 3 Regresi berganda, multiple regression model, masih menggunakan least square. Kita mendingan lihat ini saja modelnya. Modelnya itu adalah modelnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus, dan seterusnya sama dengan beta P XP plus epsilon. Nah, epsilon atau error term, kemudian beta 0 sampai dengan beta P itu adalah parameter. Jadi, cara membacanya bahwa variable dependent Y itu dipengaruhi oleh intercept-nya oleh variable independent X1, X2, dan seterusnya sama dengan XP. Jadi, yang menjelaskan variasi dari variable Y itu adalah lebih dari satu variable independent, yaitu X1 sampai dengan XP. Nah, kalau bicara mean value-nya atau expected value dari Y itu bisa kita buatkan persamaan seperti ini. Ini adalah expected value dari Y atau mean value, nilai rata-rata, nilai yang diharapkan, di mana kalau persamaan di sini tidak termasuk adanya epsilon. Nah, kalau kita mau mengestimasi menggunakan data sampel, maka bentuk persamaannya adalah Y topi sama dengan B. Jadi, bukan beta lagi, tapi B kecil. B kecil, B0 plus B1X1 plus B2X2, dan seterusnya sama dengan BPXP. Nah, ini mungkin yang perlu Anda ketahui, bahwa Y itu adalah dependent variable, sedangkan X itu adalah independent variable. Y itu juga bisa dikatakan sebagai explain variable, variable yang dijelaskan, sedangkan X itu adalah explanatory variable, variable yang menjelaskan. Y bisa predictor variable, sedangkan X itu adalah predictor variable, variable yang digunakan untuk memprediksi Y-nya. dan seterusnya ya, jadi ada istilah regresan, regresor, response, stimulus, endogen, exogen, outcome, covariate, control, dan control variable. Jadi, ini beberapa nama terminologi yang dikaitkan dengan dependent variable dan independent variable. Nah, ini adalah bagan dari proses estimasi ya. Jadi, tentunya kita dahului dengan membuat model. Nah, ketika membuat model, itu jangan langsung kita bikin persamaan, tapi harus didasarkan pada teorinya ya. Jadi, kita punya teori apa, atau punya nalar apa, nah dari teori dan nalar ini kita buatkan namanya model. Jadi, setelah kita buatkan model, baru kita kumpulkan data. Nah, data yang dikumpulkan, kita masukkan ke metodenya, yaitu metode estimasi. Jadi, di sini yang kita belajar adalah listware. Nah, caranya bisa manual. Nah, kalau manual lama sekali ya, apalagi ini multiple, maka akan susah. Kalau manual, makanya kita gunakan alat bantu yang namanya software. Nah, di sini, kita sepakati yang kita gunakan ya, itu Excel ya. Sesuai dengan buku, bukunya ini, bukunya Anderson ya, itu menggunakan Excel. Oke. Oke. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke, maaf ya, ada ini. Kita lanjutkan ya, lanjutkan. ya, jadi, baik simple regression maupun multiple regression, itu kita menggunakan yang namanya least square ya. least square method. Nah, di bawah itu disebutkan, the formula for the regression coefficient improve the use of matrix algebra. Jadi, memang dalam econometric itu menggunakan pendekatan matrix. Jadi, kalau pendekatan matrix, ya tentunya, kalau pakai manual, repot ya. Makanya kita gunakan software. Nah, ini yang dimaksud dengan least square. Itu biasanya disebut dengan ordinary least square atau OLS ya. Jadi, idenya adalah meminimalkan kuadrat dari error term. Jadi, kalau kita sederhanakan ya, di sini hanya dua variable saja, maka yang dimaksud dengan error term itu adalah selisih antara antara nilai actual dengan nilai prediksinya. Jadi, katakanlah misalkan begini, nilai berapa? Nilai actualnya itu 58. Jadi, kalau kalau balik tadi ya, yang apa penjualan tadi ya, kalau katakanlah penjualan tadi ya, kalau X-nya sama dengan 2, berarti ininya apanya, penjualannya kan sama dengan 70 ya. Nah, kalau actualnya 58, berarti 70 dengan 58 ada selisihnya ya. Jadi, actualnya 58, prediksinya 70, berarti 58 dikurangi 70 sama dengan min 12. Nah, jadi, selisih tadi, error term itu bisa minus, bisa plus. Jadi, yang dicontohkan di gambar itu yang ada U, jadi di sini error termnya itu adalah notasinya U. Jadi, ada yang U-nya minus di bawah, di bawah garis ya, ada juga yang U-nya plus, positif, di atas garis ya. Nah, jadi yang di atas garis itu artinya apa? Bahwa nilai aktualnya lebih besar daripada nilai prediksi yang ada di dalam garis. Jadi, yang di garis itu adalah nilai prediksinya, predictive value. Nah, supaya tidak cancel out, cancel out itu maksudnya apa? Minus sama positif itu kan cancel out ya, saling meniadakan. supaya tidak cancel out, maka error term tadi dikuadratkan. Nah, setelah dikuadratkan, dicari mana yang terkecil ya. Jadi, sebetulnya ada banyak garis ya, garis regresi. Jadi, ada banyak garis regresi. Nah, dicari garis regresi yang kuadrat dari error termnya itu yang paling kecil. Nah, itu yang dipilih oleh metode list square. Jadi, garis regresinya itu, jadi dari banyak garis regresi itu yang dipilih yang error termnya yang terkecil ya, kuadrat dari error termnya terkecil. Makanya dikatakan list square. List itu adalah terkecil, square itu adalah square dari error term. Error term itu adalah selisih antara actual dengan prediksi. Nah, kalau secara matematis seperti ini persamanya. Jadi, meminimalkan kuadratik dari error term, di mana error term itu adalah fungsi dari Yi dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 dan seterusnya. dengan cara matematis, kalau dia hanya dua variable, hanya satu variable independen, maka kita bisa menghitung beta 1 dan beta 0-nya. Maka, diperoleh seperti ini. ini kita tidak akan membahas ini terlalu dalam bagaimana menderipasi rumus-rumus ini, rumus-rumus linear regression OLS ini. Sekarang balik lagi ke multiple regression model, kita kasih contoh di sini adalah survei gaji programmer komputer. Jadi, sekali lagi ini masih data cross-section. Jadi, dari titik waktu tertentu, misalkan katakanlah kita tidak tahu ini, kapan waktu pengumpulan datanya. Jadi, dari titik waktu tertentu dikumpulkan data 20 programmer komputer. Dari 20 programmer komputer ini diminta data gajinya. Gaji tahunan. Kemudian, selain diminta data gaji tahunan, diminta data skor test aptitude. Jadi, selain skor aptitude, juga data pengalaman dalam tahun. Jadi, ada tiga data di sini. Data gaji tahunan, data pengalaman bekerja dalam tahun, dan data skor tes aptitude. Ini datanya yang dikumpulkan. Jadi, data pengalaman, maksudnya pengalaman bekerja, kemudian skor, kemudian gaji. teknologi. Tentunya, kalau kita punya data ini, kita harus menggunakan teori atau menggunakan nalar untuk menentukan model regresinya. Misalkan, secara nalar, apakah logis bahwa tes skor itu dipengalari salary, dipengalari pengalaman. apakah logis experience itu dipengaruhi oleh gaji, dipengaruhi oleh tes skor. Jadi, secara nalar aja dulu. Yang paling logis itu adalah salary dipengaruhi oleh pengalaman bekerja dan tes skor. Itu yang paling logis. Sehingga model regresi yang kita bangun itu adalah salary-nya sebagai dependent variable dan independent variable-nya itu adalah experience dan tes skor. Jadi, kita buat persamaan seperti ini. Y-nya itu adalah annual salary. Kemudian, beta 0-nya itu adalah intercept atau konstanta istilah lainnya. Dan, X1 itu adalah pengalaman bekerja dan X2 itu adalah skor tes. Jadi, cara membacanya bahwa gaji tahunan itu dipengaruhi oleh pengalaman bekerja dan skor tes. Jadi, secara model ini secara nalar itu masuk akal. Kalau kita nggak punya teori, kita gunakan nalar. bentuk membuat atau membangun model regresi. Setelah itu kita kumpulkan datanya, datanya tadi sudah ada di sini. Setelah itu masukkan ke software untuk mengestimasi beta 0, beta 1, dan beta 2. Outputnya itu adalah list square. Jadi, bukan beta lagi, tapi B0, B1, B2, dan sebagainya R square. kita pakai Excel untuk komputer paketnya, course solving multiple regression problem. Ini hasilnya bahwa dengan Excel diperoleh predictor konstan itu koefisiennya 3,174, kemudian experience 1,404, dan test score itu adalah 0,251. sehingga bisa kita buat persamaan regresinya salary sama dengan 3,174 plus 1,404 dikalikan experience plus 0,251 dikalikan skornya. Nah, salary-nya ini adalah dalam ribuan dolar. Jadi, jangan lupa satuan-satuannya kalau kita mau membuat prediksi. Nah, ini cara membacanya B1 itu adalah 1,404. Itu artinya adalah bahwa B1 itu adalah pengalaman kerja. Jadi, dengan bertambahnya pengalaman bekerja, maka kita mengharapkan gaji itu juga bertambah sebesar 1,404. Nah, karena satuannya ribuan dolar, berarti bertambahnya adalah sebesar 1,404 dolar. Asumsi lainnya adalah konstan, yaitu di mana variable score on programmer up to test itu health constant atau seteris paribus. Nah, yang B2 0,251 itu artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau test score kita bertambah, maka kita mengharapkan gaji kita juga bertambah sebesar 0,251. Nah, satuannya berapa? 0,251 x 1.000 yaitu 251 dolar. Seteris paribus. Seteris paribusnya itu adalah bahwa variable experience-nya itu dibuat constant. Jadi, jangan lupa seteris paribusnya ini asumsi dalam ekonomi. Nah, yang di sini adalah kita menghitung coefficient determination. Jadi, coefficient determination itu sebetulnya sudah diberikan oleh Excel, tapi kalau mau mencari hubungan rumusnya bisa seperti ini. Nah, adanya data ini adanya di output ANOVA. Jadi, SS itu adalah sum square. SSR itu adalah sum square due to regression. SSE sum square due to error. Dan SST sum square due to sum square total. Katakan begitu. R square itu bisa dihitung dengan SSR dibagi SST. Itu 0,834. Oke, ya. R square ini lucunya itu adalah bahwa kalau kita menambah variable independent dalam model regresi, maka R square nya otomatis akan meningkat. Supaya peningkatannya tidak terlalu besar dengan menambah independent variable, maka R square nya kita adjust. Makanya namanya adjusted. kita adjust nya dengan apa? Yaitu dengan mengkompensasi jumlah variable independent. Jadi, kita gunakan rumus ini, jadi kita masukkan rumus ini, dimana P nya itu adalah jumlah independent variable. jadi P nya di sini 2 ya, ada 2 yaitu experience sama test score. Sehingga adjusted R square nya itu adalah bukan 0,83 tapi 0,814. Jadi, di adjust. Jadi, pertambahannya tidak banyak, pertambahannya di adjust jadi lebih sedikit. ini asumsi-asumsi dalam OLS sering disebut dengan asumsi klasik. Asumsi ini terkait dengan error term atau epsilon-nya. yang pertama adalah error term itu bersifat variable random dimana rata-ratanya adalah 0. Kemudian varian dari error term atau dikatakan sebagai sigma-sugar itu adalah sama untuk sebuah nilai variable independent. Kemudian nilai dari error term itu adalah independent dan terakhir error term itu harus berdistribusi normal. Jadi ini adalah asumsi klasik syarat agar model kita itu dikatakan bagus. Jadi pertama error term itu harus rata-ratanya 0, varianya itu sama, kemudian nilainya independent dan berdistribusi normal. tentunya ini sulit dipahami secara bahasa umumnya karena ini memang bahasa ekonometrik yang tentunya tidak mudah untuk memahaminya. Tapi nanti akan saya contohkan yang dimaksud dengan error term itu punya rata-rata 0. sebelum masuk ke situ kita ke istilah linear. Yang dimaksud dengan linear regression itu adalah linear dalam hal parameter. Disini dicontohkan ada non-linear variable X-nya itu dikuadratkan. Ada non-linear parameter yaitu parameternya betanya dikuadratkan. Jadi yang dimaksud disini adalah non-linear sorry linear dalam parameter bukan linear dalam variable. Ini kita lewatkan dulu ini adalah istilah ekonometrik jadi yang nomor 4 perhatikan yang nomor 4 jadi error term memiliki rata-rata sama dengan nol dan varian konstan ini namanya homosedasticity kalau tidak nol atau tidak konstan berarti dia heterosedasticity ya ya selamat 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 Terima kasih. Yang B, bahwa error term tidak berhubungan dengan error term pada observasi yang lain. Jadi namanya no autocorrelation. Kalau punya hubungan namanya autocorrelation. Yang terakhir adalah error term itu berdistribusi normal. Jadi kalau di sini error termnya itu punya notasinya adalah U. Jadi kalau error term kita itu homosedasticity, kemudian no autocorrelation, kemudian berdistribusi normal, maka kita akan mendapatkan yang nomor 5. Model regresi telah dispesifikasi secara benar. Kalau model regresi telah dispesifikasi secara benar, maka kita mendapat yang namanya model yang blue. Model OLS yang blue. Yaitu Base Linear Unbiased Estimator. Jadi modelnya itu telah memenuhi syarat asumsi klasik. Jadi ada namanya asumsi klasik dalam ekonometrik yang ini nih. Homosedasticity, no autocorrelation, dan berdistribusi normal. Kita istirahat dulu sebentar ya. Baik, Pak. Terima kasih. 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 Kita lanjutkan ya. Uji signifikasi. Jadi ada dua uji signifikasi. Jadi uji signifikasi secara keseluruhan. Itu namanya uji F. Dan uji untuk individual variable independent. Itu namanya uji T. Ini uji keseluruhan, signifikasi keseluruhan untuk sebuah model regresi. Itu pakai uji F. H0-nya itu adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta P sama dengan 0. Nah, H1-nya itu adalah satu atau lebih parameter tidak sama dengan 0. Jadi H0-nya itu adalah semua parameter dalam variable independent itu sama dengan 0. Itu artinya variable-variable tadi tidak punya pengaruh ke variable independent. Nah, kalau ada satu atau lebih variable independent yang punya pengaruh ke variable independent, maka itu dikatakan berlakunya H alternatif atau H1. Nah, uji statistik F-nya itu kita diminta menghitung F hitung, yaitu rumusnya adalah MSR dibagi dengan MSA. MSR itu adalah mean square due to regression, sedangkan MSA itu adalah mean square due to error. Nah, ini kita bandingkan ya, F hitung dengan F kritis. Kalau F hitungnya lebih besar daripada F kritis, maka dikatakan signifikan kita menolak H0. Atau bisa juga pakai P-value. Kalau P-value-nya lebih kecil daripada alpha, kurang dari sama dengan alpha, maka dikatakan dia signifikan menolak H0 atau signifikan bahwa modelnya itu bagus. Punya spesifikasi yang bagus. Nah, di Excel itu sudah memberikan data tentang MSR maupun MSA maupun F hitungnya. bahkan P-value-nya sudah diberikan. Jadi, kita biasanya itu cukup pakai P-value. Jadi, kalau P-value-nya lebih kecil atau sama dengan alpha, maka dikatakan signifikan untuk menolak H0. Artinya modelnya itu punya pengaruh ke dependent variable. Modelnya itu cukup bagus, maksudnya bagus untuk menjelaskan dependent variable. Kalau dikaitkan dengan soal yang ini, yang salary, maka beta 1, H0-nya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa kita sebetulnya cukup menggunakan P-value. Kalau P-value-nya 0,000, berarti lebih kecil daripada alpha. Ini berarti dia signifikan. Signifikan berarti modelnya ini punya spesifikasi yang bagus. Karena dia P-value dari uji F-nya itu adalah signifikan menolak H0. Jadi, secara keseluruhan modelnya bagus yang ditunjukkan oleh P-value yang signifikan untuk uji F. Nah, ini kalau pakai F hitungnya, maka 250 dibagi 5,85. Jadi, itu sudah ada ya, angka-angkanya di Excel. Ini, yang dikotakkan ini ya, MS itu adalah min square. Min MSR itu adalah 250, sedangkan MSI itu adalah 5,8. Nah, setelah uji keseluruhan, overall signifikan, kita lakukan uji per parameter independent variable. jadi, H0-nya itu adalah beta I sama dengan 0, H alternatifnya beta I tidak sama dengan 0. Nah, kita bisa menghitung, T hitungnya yaitu BDI dibagi dengan SBI. BI itu adalah koefisien dari hasil regresi, sedangkan SBI-nya itu adalah standar error-nya. Ataupun cukup pakai P-value-nya. Jadi, pakai P-value juga cukup. Jadi, cara menghitung T itu adalah koefisien dibagi dengan standar error of koefisien. Jadi, kalau di sini 7,07 itu diperoleh dari 1,4 dibagi dengan 0,19. Ataupun kalau mau mudahnya itu adalah lihat saja P-value-nya. Kalau P-value-nya lebih kecil pada alpha atau sama dengan alpha, maka dia signifikan untuk menolak H0. Jadi, kalau H0 ditolak, berarti variable independent itu punya pengaruh ke variable dependent. Jadi, experience punya pengaruh ke salary. Kalau tidak signifikan, berarti tidak punya pengaruh. Tes skor juga begitu. Tes skornya itu adalah signifikan. P-value-nya kecil, T-nya besar. Jadi, kalau T-nya besar lebih besar daripada T-kritis, maka dikatakan dia signifikan. Nah, ini kalau pakai hitung-hitungannya, T-hitungnya, jadi B1 dibagi S-B1, B2 dibagi S-B2. Jadi, coefficient dibagi dengan standard of error coefficient. Ini semuanya sudah disediakan oleh Excel, atau program, atau software-nya. Nah, jadi ada istilah homoskedasticitas, ada istilah no autocorrelation, nah, sekarang ada istilah namanya multi-collinearity. Nah, multi-collinearity ini artinya bahwa antara independent variable X1 sama dengan X1 dan X2, itu tidak, harusnya tidak punya korelasi. Ataupun, kalau ada korelasi, korelasinya itu adalah kecil, kurang dari 0,7. Nah, kalau ada korelasi antara X1 dan X2 sebesar lebih dari 0,7, maka itu menunjukkan adanya multi-collinearity. Nah, kalau untuk keperluan prediksi, adanya multi-collinearity ini bukan masalah yang serius. Tapi kalau untuk menunjukkan analisis pengaruh, maka ini harus di-address, bagaimana, atau harus di-state dalam laporan bahwa ada multi-collinearity antara variable independent. Oke, residual analysis itu adalah sebetulnya analisis dari error term. Jadi error termnya kita analisis, apakah dia rata-ratanya 0, kemudian variasnya konstan, berdistribusi normal atau tidak. jadi itu yang dimaksud dengan residual analisis. Oke. Nah, di Excel ini sudah disediakan residual analisisnya secara mudah. Jadi tinggal kita klik, nanti akan muncul itu, analisis residual. Sekaligus plot-plotnya itu sudah otomatis sama Excel. Nah, berikutnya adalah dummy variable atau variable independent yang bersifat kategori. Kategori ini misalkan begini, misalkan kategori jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan itu adalah kualitatif ya. Nah, supaya bisa diregresi, maka kita jadikan kuantitatif. Jadi kita buat aja kalau dummy variable itu dalam bentuk 0 dan 1. Misalkan begini, kalau dia laki-laki kita kasih angka 0. Kalau dia perempuan kita kasih angka 1. Itu yang termahkan dengan dummy variable. Jadi, dummy variable selalu 0 dan 1. Nah, contohnya di sini kasus salary. Kasus salary itu kita kasih dummy yang namanya gelar sarjana. jadi kalau dia punya gelar sarjana dalam bidang dalam bidang komputer maka kita kasih 1. Kalau dia tidak punya gelar sarjana maka kita kasih 0. Nah, ini tujuannya apa? Untuk melihat pengaruh gelar sarjana kepada gaji. Apakah punya pengaruh atau tidak. Nah, ini kita kumpulkan datanya. Data yang komputer programmer mana yang punya gelar dalam sarjana komputer mana yang tidak. Itu dalam bentuk yes or no. Nah, kemudian kita buatkan model regresinya. Jadi, di sini kita tambahkan variable independent X3. Nah, X3 itu adalah dummy variable di mana sama dengan 0 jika tidak punya gelar sarjana komputer sama dengan 1 kalau punya gelar sarjana komputer. Kemudian kita regres, setelah di-regress, hasilnya apa? Ternyata gelar sarjana itu tidak signifikan. Di mana T hitungnya kecil, hanya 1. Sedangkan V value-nya lebih besar daripada alpha. Maka dikatakan tidak signifikan. Artinya gelar sarjana tidak punya pengaruh kepada gaji. Nah, yang lebih kompleks, jadi kalau ada tiga kategori, maka dummy variable-nya adalah 3 minus 1. Jadi, ada dua variable dummy. Di sini contohnya kategorinya ada sarjana S1, ada master S2, dan ada doktoral S3. Karena ada tiga kategori, maka kita butuh variable dummy-nya sebesar 3 dikurangi 1, yaitu dua variable dummy, yang namanya X1 dan X2. contoh di mana kalau kategorinya lebih dari dua, bagaimana pengaruhnya? Rumusnya adalah K-1. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih contoh ya, contoh ininya ya, contoh apanya. Oke, kita punya data, ini adalah data yang tadi ya, salary, salary, gaji, kemudian tes skornya, kemudian experience, nah ini ada berapa observasi nih, kita hitung saja observasinya, jadi perhatikan ini adalah data cross-section ya, data cross-section, berapa observasinya, ada 20 observasi. Nah, saran saya ketika mau membuat ini ya, mau membuat regresi, saya sarankan Anda membuat grafiknya. Kenapa diminta membuat grafik? Tujuannya adalah untuk kita menilai dari awal ya, kira-kira dari variable-variable yang kita punya, itu punya pola pergerakan yang sama atau tidak. Contohnya di sini ya, setelah kita buat grafiknya, kita lihat bahwa antara salary dengan experience itu punya pergerakan yang seirama. sedangkan untuk test score itu pergerakannya di beberapa titik pergerakannya seirama, sedangkan di titik yang lain ya, titik yang lain itu pergerakannya tidak seirama. Sehingga kita bisa memprediksi secara awal bahwa hubungan experience dengan salary itu lebih kuat dibandingkan salary dengan test score. Oke ya, jadi ini saya sarankan dibuatkan grafiknya atau kita buatkan plotnya. Cara regressnya bagaimana? Jadi kita pilih data, data analisis, pilih regresi, oke. Nah, untuk mudahnya labelnya kita centrang, kemudian input data Y-nya, data Y-nya itu adalah salary ya, jadi kita mulai dari label salary sampai dengan observasi terakhir. Nah, karena ini multiple regression, maka X-nya itu, data X-nya itu kita block semuanya. Yang merupakan data X kita block, yaitu mulai dari experience, test score, sampai dengan observasi terakhir. berarti data X-nya sudah kita block, labelnya sudah dicentrang, confidence levelnya kita pakai defaultnya, yaitu 95%, kemudian masukkan residualnya kita centrang, kita centrang, underdash residual juga kita centrang, plotnya juga kita centrang. setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya. Ini adalah multiple regression menggunakan Excel. Jadi, kita punya namanya multiple R Coefficient Correlation, ini Coefficient of Determination, ini adjusted R-square-nya, di-adjust dengan adanya independent variable. Kemudian, ini standar error-nya, SA-nya ya, dari model, ini ada jumlah observasinya 20. Nah, ini output ANOVA, ini sum of square, min of square, F hitungnya, P-value dari F. Nah, pertama kita lihat uji overall significance dengan uji F. Kita cari mudahnya saja, kita lihat P-value-nya. P-value-nya jauh lebih kecil daripada alpha. Alpha 1% pun juga P-value-nya juga lebih kecil. Ini dia signifikan pada alpha 1%. Sehingga bisa kita katakan modelnya ini signifikan secara keseluruhan. Sekarang kita berikutnya uji signifikasi dari masing-masing independent variable. Biasanya yang kita uji itu adalah interceptnya nggak usah kita uji. Yang kita uji adalah yang independent variable-nya beta 1, beta 2. Experience dia signifikan pada alpha 1%. Sedangkan test score dia signifikan pada alpha berapa persen. 1% juga signifikan. Jadi 1% pun dia signifikan. Tapi signifikansi experience jauh lebih besar daripada signifikansi test score. Jadi kita sudah melakukan uji overall signifikansi kemudian uji signifikansi untuk masing-masing variable independent. Excel juga menyajikan residual output. Jadi residual output-nya sebesar jumlah observasi. Jadi ada predicted-nya kemudian ada residual-nya. Kemudian ada residual yang sudah distandarisasi. Kita lihat averagenya berapa dia. jadi averagenya itu yang bagus adalah mendekati 0. Jadi averagenya itu boleh dikatakan sama dengan 0. Berarti dia memulisarat asumsi di mana average min dari residual itu sama dengan 0. kemudian kita plotkan. Di sini kita plotkan residual dengan experience. Kita lihat bahwa plot-nya itu tidak punya pola. Jadi tidak punya pola, tidak punya trend. Kalau tidak punya pola, tidak punya trend, berarti residual-nya ini memulisarat asumsi klasik. ini modelnya sudah bagus. Jadi secara uji signifikansi overall bagus, secara individual bagus, kemudian residual-nya juga bagus. Jadi ini adalah model yang bagus. berikutnya, bagaimana kalau ada dummy variable. Kalau ada dummy variable, maka contohnya di sini, ini ada dummy variable namanya degree. Degree itu adalah gelar kesanjanaan. Di sini ada yang punya gelar, ada yang punya, ada yang tidak. ini kita buat dummy. Kalau dummy itu berarti 0,1. Karena di Excel kita gunakan rumus if, fungsi if, dimana jika E4 itu yes, maka kita kasih 1. Kalau tidak, kalau bukan yes, maka kita kasih 0. Setelah kita buatkan rumus, kita klik ke bawah saja. kalau sudah dalam bentuk 0,1. 0,1. Bisa kita lakukan regresi. Regresinya sama, tahapnya data, analysis, regression, masukkan salary-nya atau Y-nya kemudian masukkan data X-nya. Data X-nya ini tiga-tiganya experience, test score, sama degree atau dummy variable-nya. Ditarik sampai observasi terakhir. Yang lainnya sama. Setelah sama, kita klik. Hasilnya seperti ini. kita tes overall signifikansi-nya dulu. Signifikan kecil sekali. Kemudian signifikan apa lagi? Individual-nya. Individual-nya ini. Ya. kita lihat experience signifikan, test score signifikan tapi hanya pada alpha 5%. Dia tidak signifikan pada alpha 1%. Nah, degree dummy variable yang namanya gelar kesanjanaan itu sama sekali tidak signifikan baik pada alpha 1%, alpha 5%, maupun alpha 10%. Berarti dikatakan tidak signifikan, dia tidak punya pengaruh ke salary. Jadi, walaupun secara keseluruhan modelnya bagus, tetapi secara individu ada variable dummy segelar keserjanaan yang tidak signifikan. Tidak punya pengaruh ke gaji. Kemudian setelah itu adalah residual. Residual itu tadi sama. Kita lihat rata-ratanya rata-ratanya dia sama dengan 0. berarti dia sudah memenuhi syarat, kemudian secara plotnya bagaimana, polanya ada enggak, tidak ada trend, tidak ada pola tertentu, berarti dia memenuhi syarat. Jadi, secara umum setelah ditambahkan dummy variable, model masih bagus. hanya dummy variable-nya tidak signifikan atau tidak punya pengaruh terhadap salary. Kemudian ini, kita lihat bahwa R2 itu bertambah. Tanpa dummy variable, R2-nya 0,834. Dengan dummy variable, R2-nya meningkat menjadi 0,846. Meningkatnya berapa? Kita lihat. Jadi, dengan menambah dummy variable, R2-nya itu meningkat sebesar 0,013. Walaupun dummy variable-nya tidak signifikan. adjusted-nya meningkat berapa? Adjusted R2-nya. Dia meningkat juga, tapi meningkatnya tidak banyak. Kenapa? Karena sudah di-adjust dengan penambahan independent variable. Jadi, nambahnya hanya 0,003. Oke, jadi ini cara melakukan regresi, multiple regression plus multiple regression dengan adanya dummy variable. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sampai terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Nah, misalkan ada hubungan antara variable independen atau multikolinearity. Nah, itu Pak, berarti kalau misalkan ada kasus seperti itu, persamaan regresi yang berganda maupun sederhana itu, itu bakal nggak bisa dipakai ya, Pak? Atau kita bisa buat persamaan yang jauh lebih kompleks lagi, kalau misalkan ada, tadi tuh, multikolinearity. Oke, jadi kalau ada multikolinearity, jadi kalau tujuannya hanya untuk prediksi ya, misalkan prediksi, misalkan kayak tadi ya, prediksi apa? Penjualan ya, penjualan toko, kalau ada kita membuka toko di mana di kawasan industri, di mana ada berapa ribu buruk, itu kan hanya untuk prediksi aja kan? Nah, kalau hanya prediksi aja, itu nggak apa-apa ya, walaupun ada multikolinearity ya. Nah, tapi kalau tujuannya untuk analisa ya, analisa yang lebih lanjut, misalkan kita mau cari pengaruh ya, pengaruh variable X1, X2 kepada variable Y. Nah, kemudian digunakan untuk kebijakan. Nah, kalau seperti ini, maka multikolinearity-nya harus dihilangkan. Ya, tentunya cara menghilangkannya di luar ini ya, di luar apa, subjek pelajaran kita ya. Nanti ada, adalah pelajaran buku-buku, ekonometrika itu ya, itu ada cara mengadress adanya multi-colinearity ya, atau multi-core. Gampangnya gitu, kalau ada multi-core maka ini ya, bisa variable-nya kita ganti, atau variable-nya kita ini ya, kita, apa, kita ganti, istilahnya bukan diganti secara harbiah, tapi misalkan kalau variable-nya dia value, ya kita ubah dalam log ya, dalam logaritma, ataupun dalam bentuk growth ya, itu bisa kita ubah seperti itu. Dan kita cek lagi, apakah masih ada kolinearitas, apakah masih ada multi-core atau tidak, antara independen variable. Itu ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi, silakan. Ya silakan, siapa, harga ya. Izin bertanya Pak, terkait yang data tadi Pak, saya ingin bertanya tentang standar residual Pak, itu kan standar residual itu, harus dari minus 2 sampai 2 Pak. Saya lihat di data yang observasi kedua tadi, itu standar residualnya itu 2,08 gitu Pak, berarti yang 2,08 itu kan lebih dari 2 Pak, berarti data yang observasi kedua itu harus kita coret ya Pak. yang mana nih, yang gaji programmer tadi Pak, yang 20 observasi itu Pak. nah itu Pak yang observasi kedua Pak, 2,29, kan ngelebihin dari standar residual minus 2 sampai 2 Pak. ya, jadi memang dianggap outlier ya. Ya, tapi kalau ya nggak mesti ya, nggak mesti harus kita hilangkan ya, cuman ini aja sih, ini aja sih, indikasi aja ya, indikasi saja bahwa kita punya data yang mungkin agak berbeda ya, dengan observasi-observasi yang lain. cuman bukan berarti harus kita apa namanya, kita hilangkan ya. Cuka aja sih. Kecuali banyak ya, kalau banyak yang outlier, nah ini berarti ya nggak bagus ya, data apa. Datanya jadi nggak benar sebetulnya, datanya kalau, tapi ini hanya satu ya, satu, nggak apa-apa sih. Kalau mau dihilangkan, dia bisa juga ya, dicoba-coba, dihilangkan, apa sih pengaruhnya ya. Mungkin itu siapa? Arga ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kalau yang satu ini bagaimana yang pertama? Pertama ada nggak? Tetap ya, tetap ini ada di atas dua ya. Jadi observasi dua ini, apa nih, observasi dua, konservasi dua, oh ini ya, oh iya ini, ini ya agak naik ya, dia naik, tapi eksperinya nggak ya. yang mungkin ada istilahnya kenaikan tinggi ya, di observasi dua ini, yang mungkin bisa mempengaruhi residualnya ya. Jadi residualnya, kenapa? karena di sini, karena di sini dimananya, eksperinya itu tidak ada kenaikan yang cukup tinggi ya, di observasi dua ini. ini juga bisa dikatakan yang di sini ya, ini juga bisa dikatakan nih yang di sini ya, observasi keberapa di 19. Nah, observasi ke 19, standardized-nya berapa dia? kurang dari dua ya, jadi ini bukan outlier juga. Jadi ini saja sih, siapa? harga ya, untuk mendeteksi kira-kira data kita ini ya, sebetulnya dari, apa, dari grafik ini juga bisa ya, adanya outlier atau tidak, cuman yang lebih, istilahnya lebih, lebih formal itu kita melihat, standar residual ini ya. Oke ya, harga ya. Oke, ada yang lain, silahkan. Oke, ada yang lain, silahkan. Oke, ada yang lain, silahkan. ini reviewnya adalah bahwa yang kita pelajari ya, itu simple regression, di mana kita hanya punya satu variable, independent. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah multiple regression, di mana independent variable-nya itu adalah lebih dari satu. Atau katakanlah dia ada dua variable independent. jadi memang untuk membuat multiple regression itu kita butuh tambahan data ya. Jadi, kalau kita punya X1, kalau hanya punya X1, berarti cukup simple. Tapi kalau kita punya data X2, kita bisa membuat multiple regression. misalkan begini, konsumsi, konsumsi merupakan fungsi dari apa ya? Misalkan begini, fungsi pendapatan. Jadi, kita bisa buat regresi, konsumsi, beta 0 plus beta 1 pendapatan. plus epsilon. Epsilon itu artinya faktor lain ya. Faktor lain yang kita tidak punya datanya. Jadi, konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan dan faktor-faktor lain. Nah, kita hanya punya data pendapatan. Berarti, yang lainnya masuk ke epsilon. Nah, sekarang kita punya data. Katakanlah kita punya data selera. Maka kita buat multiple regression, beta 0 plus beta 1 pendapatan, plus beta 2 selera, plus epsilon. Dan seterusnya ya, tergantung kita punya datanya apa aja nih. Nah, tentunya, ini kan dibuat berdasarkan teori ya. Ini adalah, ada teorinya nih, teori ekonominya. Jadi, kalau nggak punya teori, ya gunakan nalar ya. Nalar ya. Atau akal sehat ya. Jadi, jangan sampai kita membuat begini. Jadi, semua software bisa melakukan regresi. Misalkan begini, konsumsi, di-regress dengan apa? Tiang listrik. Kalau pakai Excel, bisa aja. Kalau kita punya data konsumsi, kita punya data tiang listrik, itu bisa di-regress. Ketemu hasil regresinya. Tetapi, ada nggak teori yang bilang seperti ini? Nggak ada. Secara nalar, akal sehat, mungkin nggak konsumsi dipengaruhi oleh tiang listrik? Jelas, nggak kan? Jadi, secara teori nggak ada, secara akal sehat nggak mungkin, jangan. Artinya, jangan kita melakukan regresi yang tidak ada teorinya, tidak ada dasar akal sehatnya. Jadi, jangan sekedar berregresi, tapi harus ada dasarnya, dasar teoritikal ekonominya, teori manajemennya, teori akutansinya, ataupun ini nalar, nalar yang berlaku di masyarakat secara umum. Misalkan, independent variable ini dipengaruhi oleh apa saja. Nah, itu kita bisa gunakan nalar yang berlaku secara umum. Jadi, sebetulnya regresi. Jadi, sekali lagi, regresi itu bukan mencari hubungan sebab-akibat, tapi mencari korelasi atau asosiasi. Apakah variable independent ini punya pengaruh kepada variable dependent? Jadi, independennya itu adalah pendapatan punya pengaruh tidak ke konsumsi? Apakah kalau pendapatannya tinggi, konsumsinya juga tinggi? Ataukah sebaliknya? Nah, itu yang kita cari hubungannya. Itu dengan kita melakukan regresi. Gitu ya, kira-kira pelajaran kita hari ini. Sekali lagi ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya mungkin karena karena udah siang, terus materinya ekonometrik ya. Karena siang-siang belajar ekonometrik. Oke, sudah lapar, ngantuk, pusing, dibikin pusing lagi dengan ekonometrik. Jadi, biasanya begitu ya. Jadi, wajar lah kalau kita siang-siang, lapar, mengantuk, belajar yang pusing. Kita istirahatkan dulu ya otak kita ya. Kita istirahatkan dulu, nanti kita panaskan lagi dengan latihan-latihan soal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama tutup ya. Terima kasih.